Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Polorote. Bertemu lagi dengan saya, Ladiantri Arfiani, di program Kominfo Newsroom. Pemirsa mengawali informasi pertama dalam rangka mendampingi agenda Presiden Joko Widodo pada Konferensi Tiket Tinggi ASEAN ke-40 dan 41 di Penompen, Kaboja. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, sejumlah rangkaian KTT ASEAN ke-40 dan 41 digelar dalam Plenarization dan Tritization. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada keterangan pers di Penompen mengatakan, Presiden Joko Widodo akan menghadiri upacara pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN, yakni ke-40 dan 41, serta KTT terkait lainnya yang akan digelar di Soka Penompen Hotel. Menlu menjelaskan bahwa KTT ASEAN ke-40 dan 41 akan digelar dalam Plenarization dan Tritization. Dalam Plenarization akan membahas mengenai penguatan kapasitas institusi dan efektivitas ASEAN. Sementara untuk Tritization terdapat dua isu besar yang akan dibahas, yakni hubungan ASEAN dengan pihak luar termasuk tantangan eksternal yang akan dihadapi oleh ASEAN dan masalah Myanmar. Lebih lanjut, Presiden Jokowi akan mengikuti sejumlah KTT dengan mitra wicara ASEAN. Pertemuan-pertemuan tersebut ialah KTT ASEAN Republik Rakyat Tiongkok ke-25, KTT ASEAN Republik Korea ke-23, dan KTT ASEAN BBEB. Dalam pertemuan ini, Bapak Presiden menyoroti berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh ASEAN. Selain mencoba membantu penyelesaian krisis di Myanmar, ASEAN juga harus mampu menafigasi menajamnya rivalitas di antara kekuatan besar. Dan menghadapi tantangan ini, Bapak Presiden menyerukan pentingnya ASEAN menjadi bagian dari solusi. Untuk itu, Bapak Presiden mendorong penguatan sinergi antara pemerintah dengan parlemen untuk memperkokoh kesatuan dan sentralitas ASEAN. Di tengah belitan krisis Myanmar yang menjadi sorotan utama dalam pertemuan puncak KTT ASEAN 2022 di Kamboja, perkembangan dan isu keanggotan Timur Leste menjadi negara kesebelah ASEAN juga hangat diperbincangkan. Meski demikian, Juru Bicara KTT ASEAN 2022, Haikong Pok, menyebut ada beberapa syarat yang belum dipenuhi negara yang dulu masuk provinsi ke-27 Indonesia tersebut. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2022 yang dilaksanakan di Penumpen Kamboja membahas kurang lebih 100 dokumen. Salah satunya adalah perkembangan isu keanggotan Timur Leste di ASEAN. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyebutkan bahwa para menteri luar negeri ASEAN telah membahas mengenai hal tersebut. Dan akan berlanjut hingga pembahasan di tingkat para pemimpin ASEAN. Juru Bicara KTT ASEAN 2022, Haikong Pok, menyebutkan hal ini akan terus dibahas dan dikaji sehingga diperlukan sejumlah cara. Salah satunya dilihat dari tim pencari fakta untuk Timur Leste dari Komunitas Politik Keamanan ASEAN. Untuk mewujudkan keanggotaan Timur Leste di ASEAN, Presiden Timur Leste, Jose Ramos Horta, hingga saat ini secara intensif melakukan diplomasi dengan beberapa negara termasuk Indonesia. Mengenai keanggotaan Timur Leste, para menteri luar negeri membahas mengenai laporan fact-finding tim yang sudah dilakukan secara objektif. Komitmen negara anggota untuk mendukung persiapan Timur Leste menjadi anggota ASEAN sangatlah besar. Pembahasan mengenai masalah ini masih akan berlanjut sampai pada KTT ASEAN. Jadi, isu mengenai keanggotaan Timur Leste di ASEAN akan dibahas lebih lanjut oleh para pemimpin ASEAN. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Seandaga Salaudin Uno memastikan adanya penyelenggaraan event termasuk konser musik sampai dengan Desember 2022, yakni tetap berlangsung dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menanggapi adanya isu tidak diperbolehkannya penyelenggaraan event sampai dengan Desember 2022. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Seandaga Salaudin Uno dalam weekly press briefing mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengizinkan adanya penyelenggaraan event termasuk konser musik juga acara budaya. Namun, tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keamanan sehingga mampu memberikan rasa aman serta nyaman bagi penyelenggara pelaku ekonomi kreatif maupun masyarakat. Menparekraf menyebut pihaknya telah menyusun buku pedoman CHSE atau Clean Liners Health Safety and Environment Sustainability sebagai panduan penyelenggaraan event dilakukan dengan prokes yang ketat agar konser maupun gelaran budaya bisa terselenggara dengan baik. Pada kesempatan yang sama, melalui Deputi Bidang Produk Wisata dan Event ke Menparekraf akan terus memfasilitasi para pelaku penyelenggara event dan akan berkolaborasi bersama Polri, Satgas COVID-19 serta Kementerian Kesehatan untuk mengurangi segala bentuk kejadian yang merugikan banyak pihak di dalamnya. Adanya isu tidak boleh diselenggarkan event sampai Desember. Nah, sama sekali tidak benar isu ini sangat kontraproduktif terhadap bisnis konser musik di tanah air. Presiden Jokowi telah mengizinkan konser digelar dengan syarat protokol kesehatan dan keamanan terpenuhi. Kita sudah menyusun buku perdomaan CISE sebagai panduan penyelenggaraan event. Jadi, tetap dapat dilakukan namun dengan protokol yang ketat. Indonesia akan mengangkat tiga isu ekonomi digital dalam Digital Economy Working Group. Acara ini merupakan bagian dalam rangkaian acara G20 2022 yang dihelat di Bali. Juru bicara Kominfo, Deddy Permadi mengatakan, ada tiga hal yang dibahas dalam DIWG yakni konektivitas dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, keterampilan dan literasi digital, dan arus data lintas batas negara, arus data bebas dengan kepercayaan. Staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Deddy Permadi menyebutkan bahwa pemerintah menjadikan forum G20 sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi digital dan mempercepat transformasi digital nasional maupun global. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengwujudkan hal tersebut dapat dilihat dari kelompok kerja ekonomi digital atau Digital Economy Working Group. Lebih lanjut, Deddy Permadi menyampaikan, ada tiga hal yang dibahas dalam DIWG, yakni konektivitas dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, keterampilan dan literasi digital, dan arus data lintas batas negara dan arus data bebas dengan kepercayaan. Dalam isu konektifikasi, Indonesia terus mendorong agar komunikasi melalui internet atau konektivitas digital dapat berkontribusi terhadap pemulihan pasca pandemi COVID-19. Selain itu, Indonesia mengusulkan agar kecakapan dan literasi digital dapat menjadi solusi untuk mempercepat transformasi digital terkait isu digital skill dan digital literasi. Lebih lanjut, dalam isu cross-border data flow with trust, membahas tentang tata kelola data. Mengenai tata kelola data, menurut Deddy Permadi, Indonesia memperkenalkan tiga prinsip, yakni transparasi, keabsahan, dan keadilan. Deddy juga mengajak seluruh pihak yang ikut serta dalam menyukseskan KTTG20 untuk menyaksikan pameran transformasi digital yang diadakan di BNDCC Bali pada tanggal 13 hingga 17 November 2022. Melalui pameran ini akan menjadi wadah untuk memperkenalkan keragaman transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Pada kesempatan ini, saya juga mengajak rekan-rekan media maupun masyarakat Indonesia yang kebetulan sedang berada di Bali untuk mengunjungi Digital Transformation Expo sebagai salah satu deliverables dari DIWG. Isinya adalah bagaimana gambaran terkait dengan perkembangan transformasi digital baik di Indonesia maupun di negara-negara G20. Ini akan berlangsung mulai dari tanggal 13 November sampai dengan tanggal 17 November di BNDCC Bali. Pemirsa, setelah ada iklan berikut, kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.